Intro Yo, sebelum kita masuk ke videonya, mau ngasih info menarik nih untuk kalian Kalian kalau bingung mau top up game yang murah dan aman di mana, kalian bisa melalui Epic Top Up Disini tersedia banyak game, mulai dari Genshin Impact, Shield Mobile, Linux Uni, dan lain-lain Caranya gampang, kalian tinggal ke websitenya, lalu tinggal pilih mau top up game apa Disini kayak aku pengen top up Genshin Impact, tinggal masukin UID kalian, nickname, lalu tinggal pilih nominalnya, mau jajan apa Dan untuk pembayarannya, disini banyak juga, tinggal pilih mau BCA, Iris, BRI, atau yang lainnya Dan jangan lupa juga gunakan kode voucher Gemma Gaming Untuk mendapatkan diskon up 2,5% dari jumlah top up kalian Jika kalian pengen top up, bisa langsung klik link di depresi video Dan mari kita lanjut videonya Yo, semua kembali lagi bersama saya Gemma Gaming Dan hari ini kita kembali lagi bakal ngebahas salah satu game MMORPG, NFT, dan juga Apply to Earn Yang paling kutunggu rilisnya di global, yaitu NICRO Dimana untuk NICRO bakal rilis pada tanggal 12 Maret ini Dan untuk hari ini, aku bakal ngebahas secara detail untuk setiap job-job yang ada di NICRO Dan untuk setiap kontennya, aku bakal ngebahas 2 job Dan untuk hari ini, job yang bakal kubahas itu adalah Great Sword Lalu sama yang satunya Spear Jadi antara kedua kelas ini bakal kubahas Lalu ntar besoknya mungkin aku bakal ngebahas Sword and Shield dan Dual Blade Lalu bakal ngebahas Archer sama Dagger lagi nanti Lalu bakal terakhir ngebahas dari Mage sama Priest Setelah aku ngebahas keempat job ini Nanti aku bakal ngebahas kesimpulan kelas-kelas yang enak di early apa Kelas-kelas yang enak di mid game-nya apa Kelas-kelas yang enak di end game-nya itu apa Dan juga lalu bakal ngebahas juga sedikit kelas yang untuk free-to-play itu apa Dan kenapa Lalu disini juga aku gak patokan sama tier list dari Korea Dikarenakan kalau tier list dari Korea kan kebanyakan kita gak denger ya Itu tier listnya dari player player yang CP-nya udah gede banget Jadi ya aku kadang-kadang gak begitu percaya juga sama omongan mereka Seperti mereka bilang Priest tuh udah gak begitu kepake Dikarenakan apa namanya Dikarenakan Hanya buat DG Atau gak hanya buat dungeon doang Atau buat BBP doang yang enaknya Iya itu omongan dari player yang weaponnya udah merah kayak gini Weapon kostumnya Yang udah merah kayak gini Lalu dari modnya juga udah merah kayak gini juga gitu Dan CP-nya udah gede Armor-nya udah gede Codex-nya udah gede Dan dia udah masuk di endgame Lah kalau kita yang masih bisa dibilang kayak CP-CP standaran gitu Priest tuh pasti dibutuhin banget gitu Itu Makanya aku gak begitu Mau apa namanya Kayak ngikutin tier list dari Korea Tetapi aku juga apa Ngebaca-baca juga Kenapa mereka masukin job-job tersebut di tier ini 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 Tetapi aku punya tier list sendiri Untuk pandanganku sebagai player memori PG Yang udah lama main memori PG juga Untuk tipikal MMO kayak gini gitu Oke lanjut kita bakal masuk ke pembahasan skillnya Disini aku bakal ngebahas yang pertama adalah skill dari Great Swordnya Dimana skill dari Great Sword ini aku bakal ngebahas skill-skill corenya aja Dan juga untuk skill itu dibagi rarity-nya tiga Mulai dari Uncommon Lalu ada Rare Lalu ada Unique Dan juga ada Legendary Oh 4 link sorry Dan untuk skill-skill Kalau yang masih sampai Rare ini Mesti kita bisa dapetin dari MPC Belinya ya gak Dan juga ada beberapa skill unique juga Yang masih bisa dibeli di MPC Tapi yang untuk Rare aja itu Skillnya itu udah harganya 9 juta Satu bijinya 9 juta gold ini Lalu untuk skill yang Apa namanya Yang Unique Yang dikinian Yang dikinian di MPC itu cuma ada 2 Satu Satu pasif Satunya itu Satunya skill aktif Nah dan itu juga Yang gak itu juga Mahal Harganya itu sekitaran 20 berapa juta gold Harganya Mahal pokoknya itu Dan juga Untuk skill-skill yang Ungu-ungu lainnya Atau gak Legendary Itu bisa didapetin dari Drop Boss Dan juga Lain Jadi emang skill-skill Ungu-ungu yang lainnya itu Berat untuk didapetin Nah kita bahas dari skill yang pertama Yaitu Ini skillnya lifting Namanya Kalau gak salah Ini skill termasuk Satu skill core-nya Dari Berserker Karena untuk Job Berserker Atau gak Great Sword ini Bisa dibilang Dia itu punya Yang namanya itu Stone Yang lumayan gila Emang gila Jadi emang ini Job spesialis di stone-nya Stone-nya itu gila banget Ada beberapa skill ya Hampir 3 skill Itu stone semua isinya Nah dan skill pertama itu Bakal ngebuat stone Selama 2 detik Pada saat kita pakai skill ini Dan skill yang satu ini Ini tuh bakal Ngedamage Dan pada saat musuh Musuh kena stone Bakal ada Aditonial damage Yang lebih gede Dari ini skill Jadi ini skill Kalau pas musuh Gak gede ya Maksudnya kayak Pas musuh gak kena stone Mungkin pada saat Satu sekali skill Ngurangin HP monster itu Kayak 10% Nah pada saat musuh Kena stone Itu bakal Ngurangin darah musuh Bisa sampai kayak 15% Jadi aditonial damage Itu memang gede Lalu skill ungu yang ini Ini adalah salah satu Skill core-nya juga Dikarenakan ini Skill stun-nya juga Nambahin Kalau musuh kena stone itu Bakal terkena 2,5 detik Stun juga Lalu skill yang ini Ini adalah skill Ngurangin attack speed musuh Jadi ini Pokoknya kita nge-hit Busuh bakal kena debuff Attack speed itu bakal minus 20% Gede Hitungannya Dan juga ini Kayak skill serang biasa Skill serangan yang biasa Lalu kalau ini Nambahin buff Nambahin attack Kalau gak salah Nambahin attack Sekitaran Basic attack ya Basic attack tuh Sekitar 6 Lalu kalau ini Ini nambahin Weapon damage Weapon damage Nambahin sekitar 22 Kalau yang ini Nambahin position recovery 10 Jadi pada saat kita Makain position yang standar Position standar Itu nambahin 50 Pada saat buff ini aktif Bakal jadi 60 Lalu ini Adalah skill buff Buff jangka pendek Buff jangka pendek Dimana pas makanya buff Cuma 5 detik Lalu ini Tetapi ya Tetapi ini Nambahin attack Kayak Sorry Bukan attack Tapi Nambahin move speed Itu 20% Lalu ditambah lagi Dia bakal dapet Kayak resource-resist Dan lain-lain Jadi emang ini Skill digunain Pada saat kita Pengen ngejar orang Kayak gitu Nah dan skill yang terakhir Yang satunya ini Immortal Jadi pada saat kita Makain skill Itu bakal Immortal Yang gak bakal mati Selama 8 detik Dan HP itu Gak bakal turun Dari 25% Lalu kita juga Bakal dapet resist Sebanyak 50% Lalu ini Dibuff resist juga 50% Lalu yang bawah ini Kita bakal dapet Damage tambahan Itu 10% Dan ini skill Skill core nya Warrior juga Tetapi ya Skill-skill ungu Kayak gini nih Biasanya yang gak berat Banget untuk dapetin Kayak gitu aja Dimana ini Bakal kayak nambahin Maximum darah Itu sebesar 15% Lalu pada saat Buff nya habis Itu bakal Recovery darah 15% Kayak gitu Jadi udah nambahin Max darah 15% Pas buff nya itu habis Bakal ngeheal 15% Kayak gitu Makanya ini Termasuk salah satu buff Yang OP Tetapi Cooldown nya lama banget 180 detik Dan ini skill serang Areanya Dari job Grassworth Itu dia bakal Ngearea Dan itu Musuh sekitar Bakal kena stone juga Tapi ini skill legendary Berat Nah oke Kita masuk Dibuff 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 Sorry sorry Pasif Kita masuk Di pasif Skill nya Dikarenakan Emang Untuk Kayak Pasif Pasif Skill Setiap Pasif Kan beda Gak mungkin Sama Jadi Emang ada Beberapa Pasif Pasif Yang Pastinya Itu Berguna Banget Untuk Class Tersebut Kalau Kayak Gini Sebenarnya Pasif Bakal Sama Antara Job Apa Namanya Sorry Maaf Job Spear Sama Job Great Sword Itu Sama Untuk Pasif Taf Kayak Nambahin Mulai Dari HP Regen Nambahin Akurasi Ini Nambahin Kayak Resist Damage Dari Tipe Melee Lalu Ranger Lalu Ini HP Regen 15 Lalu Ini Ingkord Defense Kalau Skill yang Atas Ini Rata-Rata Hampir Beberapa Job Ada Yang Punya Apalagi Yang Ini Skill Core Warrior Dimulai Dari Ini Nah Ini Kayak Naikin Pada saat Musuh Musuh Kena Hit Musuh Bakal Ada Extra Damage 10 Jadi Ada Extra Damage Tambahan Jadi Musuh Kena Stone Kita Gebu Itu Bakal Nambahin Damage Lalu Skill Yang Ini Ini Salah Skill Yang Nambahin Max HP Jadi Emang Makanya Ini Kelas Balance Nanti Dimana Dari Segi Dia Darah Gede Skill Skill Banyak Untuk Hunting Enak PVE Enak PVE Juga Enak Wah Ini Job Udah Paling Lumayan Oke Nah Dan Ini Kalau Pas Di Translate Tulisannya Maksimum Probability Nah Aku Bisa Asumsi Maksimum Probability Ini Ini Adalah Status Sebentar Dulu Mana Status Oh Sorry Ini Armor Jadi Di Ini Game Untuk Masalah Attack 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 Itu Emang Kayak Jomplang Antara Kiri Dan Kanan Jauh Banget Jadi Kayak Ini Satu Jadi Kirinya Satu Kanannya 70 Jadi Attack Itu Jadi Random Aja Untuk Luar Dari Antara Angka Satu Sampai 70 Sial Mungkin Satu Bisa Tapi Sudah Pasti Kayak Mereka Di Tengah Tengah Itu Nah Untuk Kegunaan Skill Yang Ini Tadi Harusnya Yang Ini Ini kan 3% Harusnya Itu Ngebuat Ngebuat 3% Ini Biar Damage Kita Keluar Damage Kanan Jadi Damage Yang 70 Keluar Jadi Untuk Skill Pasif Ini Bener Bener Gila Bisa Kupilang Dikanakan Untuk Damage Itu Ada Change Buat Keluar Kanan Terus Jadi Pas Ngehit Kan Enak Baget Keluar Damagenya 70 70 Sedangkan Kayak Rata-rata Job Lain Yang Gak Punya Kayak Ginian Ya Ada Susah Juga Bukan Ada Susah Tapi Random Aja Sebenernya Itu Tapi Emang Setiap Klas Kelebihan Dan Kekurang Masing-masing Tapi Emang Great Sword Ini Ada Satu Klas Yang Gokil Emang Sih Gokil Aja Emang Nah Kita Lanjut Dan Ini Skill Pasif Biasa Damage Reduction Yang Critical Resistance Lalu Double Damage Resistance Lalu Skill Pasif Dari Master Yang Gimana Ini Nambahin Vital Potion Recovery Nambahin Mas Happy Langsung Basic Damage Nambah 2 Lalu Stuner Extra Damage Nambah 5 Dan Ini Kayak Pasif 3 Pasif Ini Pasti Dimiliki Semua Job Ini Nambahin Max HP Ini Nambahin Resist Dan Ini Nambahin Kayak Normal Attack Damage Dan Kalau Yang Bawa Ini Sudah Masuk Di Skill Buff Pada Saat Pasif Buff Jadi Ini Pada Saat Kita Kill Musuh Kita Bakal Dapat Buff Speed 15% Selama 3 Detik Selanjutnya Ini Pada Saat Musuh Kena Kertikal Stun Yang Ini Extra Damage Pada Saat Ngehit Ada Extra Damage Tambahan Kadang-kadang Jadi Ada Additional Damage Pada Saat Kita Nge DPS Normal Lalu Yang Ini Adalah Skill Pada Saat Musuh Kena Stun Ada Additional Damagenya Juga Jadi Pas Musuh Kena Stun Siap Siap Sudah Stun Lama Sudah Itu Banyak Skill Yang Nambahin Damage Pada Saat Musuh Kena Stun Emang Gila Emang Ini Job Ini Salah Satu Job Yang Wah Aku Sampai Aku Serius Ya Aku Kemarin Itu Aku Tetapkan Aku Pengen Great Work Tapi Pada Saat Nge-review Semua Job Baca-baca Skillnya Aku Jadi Rada Bimbang Waduh Galau Banget Pengen Ngambil Job Apa Setiap Job Hampir Bagus Apalagi Tipe Pemilih Keren Skillnya Sumpah Tapi Skillnya Rada-rada Mahal Aja Nah Dan Ini Bakal Nambahin Additional Damage Pada Saat Maksimum Damage Aktif Jadi Kita Hit Kena Damage Kanan 70 Tambah Lagi Di Additional Damage Ngeri Jadi Emang Rada-rada Ini Job Wah Enggak Ada Otak Oh Sorry Ini Ini Additional Damage Pada Saat Apa Namanya Kita Hit Biasa Jadi Kita Hit Biasa Ada Bakal Keluar Apa Namanya Skillnya Kayak Ada Crescent Cliff Atau Getsugatin So Kedepan Ini Skillnya Sorry Yang Ini Baru Nambahin Additional Damage Pada Saat Maximum Damage Kena Jadi Pada Saat Damage Kena Rata Kanan Yang Kanannya Bakal Dapat Tambahan Aditional Damage Lalu Ini Buff Buf Buf Biasa Buf 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 Ini Bakal Ngasih Kita Inggrt Def Redaction 30% Dan Juga Bakal Nambahin 10% Chance Untuk Maximum Damage Ini Kayak Buff Tapi Cordon 30 Detik Dan Buff Cuma Bertahan Selama 5 Detik Gitu Untuk Skill Pasif Aktif Lalu Kita Awakening Skill Awakening Skill Yang Rada Gila Juga Tapi Hampir Semua Kelas Awakening Skill Itu Hampir Sama 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 Ada Yang Terlalu Spesial Tapi Ada Satu Kelas Spesial Nanti Bakal Bahas Stimak Sama Nah Dan Ini Kita Bakal Masuk Awakening Skill Jadi Awakening Skill Maksudnya Itu Adalah Pada Saat Kita Ini Bakal Bisa Diambil Semua Enggak Kan Disini Sistem Naikin Job Jadi Job Bisa Dinaikin Job Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4 Nah Dari Rang 2 Rang 3 Rang 4 Yang Buka Itu Bakal Awakening Skill Atau Enchant Skill Apa Milih Milih Gitu Kan Biasanya Harus Milih Kita Ngaturnya Misalkan Ini Skill Nya Bakal Kebuka Pada Saat Kita Ganti Job 2 Saya Segerakan Yang Ini Bakal Dapat Pada Saat Kita Ambil Job 3 Gitu Kita Mulai Yang Pertama Skill Skill Common Yang Biasa Banget Tetapi Disini Kalau Awakening Tingginya Ini Nambah Dmx 20% Dari Skill Lalu Skill Hit 3 Lalu Tambah Juga Damage Increase 60% Pada Saat Masuk Level 3 Di sini Untuk Buff Biasa Disini Bakal Nambah Weapon Damage Increase Lalu Increase Apa Namanya Itu Increase Itu Increase Sorry Increase Max Maximum Damage Chance 1% Lalu Ada PVE Additional Damage 4% Lalu Ditambah Juga Ini Weapon Damage Sama Maximum Apa Namanya Maximum Damage Keluar Kanan Itu 3% Lalu Juga Ada Resisten 3% Juga Disini Kayak HP Kayak Biasalah Nambahin HP HP Doang Jadi Kayak Potion Itu Lebih Oke Aja Sih Karena Ini Kan 10 Nanti Ditambah 5 Lalu Disini Tambah 7 Gitu Jadi Ini 15 Jadinya Nanti Tambahkan Tambahan HP Regen 7 Tadi Nambah HP Regen Berapa 15 Pasif Yang Biasanya 15 Ditambah 7 20 Lebih Dan Juga Disini Ditambah PVE Damage Redaction Jadi Emang Ini Kelas Balance Bukan Balance Bukan Ini Pada Saat Kita Mengikil Musuh Tadi Yang Bakal Dapat Move Speed Durasi 3 Detik Nanti Ditambah 1 2 3 Berarti 6 6 Tambah 3 9 9 Detik Jadi Pada Saat Kita Kekil Musuh Bukan Dapat Move Speed 9 Detik Lama 9 Detik Hitungannya Lama 9 Detik Nah Ini Kenapa Bisa Dibilang Skill Warrior Apalagi Yang Skill Genian Itu Gila Banget Bisa Dibilang Dikarenakan Ini Sudah Sudah 2 Detik Sudah 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 2 Detik Ditambah Sudah Bawah 1 Detik Job Yang Bawah Ini Level 3 Jadi 4 Detik Damagenya 70% Dan Nambahin Durasi Stun Satu Detik Lagi Satu Detik Satu Detik Ditambah 2 4 Detik 4 Detik Kena Wah Udah Bisa Tidur Bener-bener Turu Beneran Mendingan 4 Detik Gak Bisa Kepang Apain Ya Kalau 4 Detik Udah Kelar Udah 4 Detik Stun Lagi Habis Itu Joss Ini Skill Yang Pada Nambahin Damagenya Pada Nambahin Damagenya Musuh Pada Satu Stun Dan Ini Damagenya Biasanya Nambah 30% Dan Yang Bawah Itu Pada Satu Stun Damagenya Skill Nambah 50% Lalu Kita Kesini Ini Skill Yang Bov Lari Dimana Ini Durasinya Naik 3 Detik Jadi 8 Detik Lalu Untuk Resistance Naik 12% Lalu Untuk Move Speed Naik Lagi 6% Jadi Sekitaran 26% Lalu Disini Stunning Increase Hit 5% Lalu Sniff Resistance Ini Aku Nggak Tahu Nambahin Resistance Lagi 15% Lagi Sudah Gede Bakat Resistance Ini Resistant Dibuff Sudah Dianya Jadi Emang Digunakan Untuk Maju Maju Tak Gentar Ini Damage Tambahan Pada Saat Kena Stone Musuh Ini Nambah Ini Sudah 10 Yang Nambahin Apa Namanya Stone Damage Itu Ditambah Lagi 5 10 15 Dari Sini Sudah Berapa Ini Sudah 30 Tambah 10 40 40 Gede Banget Itu Hampir Ya Karena Emang Di Game Kayak Attack Attack Tidak Sampai Ribuan Aparatusan Kalau Ribuan Bisa Mungkin Sudah Player Yang Endgame Tapi Tapi Kalau Standar Mungkin Masih 100 Ke Wajah Attack Masih 70 Sekarang Itu CP Pun Sudah Berapa CP Sudah 60 000 Itu Baru Tadi 70 Attack Jauh Jauh Lalu Ini Nambahin Max HP Kayak Biasa Lalu Ini Nambahin Skill Damage Skill Damage Aja Kayak Enggak Terlalu Gimana Eh Enggak Ini 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 Nambahin Yang Chance Untuk Keluar Maksimum Damagen Ini Nambahin 1% Ini Nambahin 1,5 2% Digabung 2% 3% 1,5 4,5 Ditambah 3% Jadi Sekitaran Hampir 7,5% Wah Gede Cok Itu Untuk Damage Kanan Keluar Terus Ini Nambahin Chance Untuk Keluar Damage Adisional Ini Nambahin 3%, 4% Sama 5% Pada saat Hit Lalu Disini Yang Nambahin Chance Aditional Damage Aditional Damage Pada saat Kita Damage Kanan Jadi Pada saat Damage Kanan Itu pun Belum Tentu Keluar Jadi Ada Chance Keluarnya Disini Kalau Sudah Kebuka Yang Sampai Bawah Ini Ini Nambahin 3%, 6%, 9% Aku Gak Tahu Bawaan Sudah Berapa Anggap Bawaan 5% Tambah 3% Eh Bawaan 2% Tambah 3% 5% Tambah 6% Sudah 11% 20% Hampir Chance Keluarnya Kalau Damage Kanannya Masuk Lalu Disini Di Buff Biasa Pada Umum Nambahin Damage Cooldown Lalu Ascent Speed Ditambah Minus 20% Sama Ini Harusnya Kayak Ski Biasa Damage Redaction Ditambah Yang Gak Ini Kayak Passive Redaction Dmage Redaction Kertika Redaction Ditambah Di Up Jadi Lebih Lalu Untuk Yang Ini Kita Lebih Kedapat Damage Tambahan Kayak Ini Dm Increase Naik 15% 20% 25% Lalu Ini Sama Juga Mudah Ini Kekas Mastery Jadi Pada Saat Kita Buka Ini Stun Damage Naik Dan Lain Naik Ini Nambahin Max HP Ini Nambahin Resist Ini Nambahin Resist Ini Semua Job Ada Ini Pasif Ini Pasif Ini Ini Ada Pasti Dan Yang Skill Bawa Ini Sebenernya Skill Yang Sudah Susah Untuk Kita Dapetin Tapi Kemungkinan Besar Untuk Kita Maka Bisa Gak 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 Gengkiri Gak 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 Gini Gini Nambahin 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 Codon Nambahin Lumayan Gede Nih 28 Kurang Nambahin Codon Damage 50% Lalu Untuk Buff Ini Codon Turun 36 Detik Lalu Damage Radius Itu Naik Dan Juga Disini Untuk Adicional Hardware Recovery Naik Juga 5% Lalu Ini Skill Passive Immortal Dia Tadi Nambahin 2 Detik Codon Diturun 45 Detik Sama Damage Increase Naik 10% Jadi 20% OP Parah Ini Buff Tapi Codon 180 Turun 40 Jadi Sekitaran 140 130 An Hampir Kayak 2 Menit Lumayan Not Bad Ini Nambahin Attack Lalu Skill Bawah Sisanya Tinggal Kayak Ini Skill Kayak Nambahin Yang Tadi Maximum Damagenya Durasinya Dinaikin Rata-rata Kali Detik Durasinya Dinaikin 3 4 5 3 4 5 5 Berapa Jadi 9 12 12 Tambah 5 Sekarang 16 Detik Lama Itu Menjadinya Ini Skill Damagenya Gitu Dan Ini Kita Bakal Masuk Ke Kelas Apa Spear Nya Dulu Relog Mentarnya Relog Berga Di KGM Bikin KGM Kalo Enggak Relog Dikira Bot Kan Jadi Relog Dulu Jangan FK Terlalu Lama Karena Ngejelasin Skill Lama Kita Masuk Ke Sepir Konten Ngebahas Yang Dua Job Bisa Lama Untuk Masalah Sepir Warior Ini Sebenarnya Game Gampang Ganti 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 Gini Kan Kospir Kospir Kalo Kalian Mau Kepan 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 Bisa Kemana Mana Tapi Minusnya Satu Skill Kalian Gak Bakal Sama Jadi Skill Mesti Ulang Beli Lagi Sama Mastery Mesti Nyari Lagi Gb Lagi Kan Kalo Mastery Yang Di Great Sword Kepan Level 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 Lagi Itu Bakal Balik Ke Sembilan Lagi Nah Kita Langsung Aja Ngebahas Skill Skill Dari Job Spear Bisa Dibilang Spear Ini Adalah Salah Satu Job Yang Oke Banget Dikarenakan Dia Tuba Hampir Tipe Milih Yang Bell Juga Kaya Grace Sword Tetapi Dia Untuk Survive Ability Rada Kurang Tetapi Dia Memiliki Buff Party Dan Memiliki Debuff Yang OP Parah Jadi Enaknya Ini Untuk Kelas Yang Suka Suka Lumayan PvP Juga Kita Mulai Dari Skill Pertamanya Ini Udah Ngurangin Kecepatan Gerak Musuh 40% Dan Skill Yang Kedua Dia Itu Salah Skill Core Dari Spear Dikarenakan Kalau Job Spear Itu Udah Pasti Mereka Punya Skill Core Yang Ngebuat Musuh Tidak Bisa Gerak Jadi Musuh Tidak Kena Rantai Nah Ini Skill Pada Saat Musuh Kena Skill Ini Atau Kena Debuff Itu Musuh Tidak Bakal Bisa Diteleport Am Priest Skill Teleport Tidak Bisa Sama Tidak Bisa Pake Scroll Lari Teleport Jadi Benar Udah Hampir Pasrah Tapi Musuh Masih Bisa Melawan Beda Kaya Stun Dari Great Sword Sudah Pasti Kena 4 Detik Di Masih Bisa Melawan Tetapi Ingat Job Spear Punya Skill Bisa Dibilang Range Attack Salah Satu Job Tipe Pemilih Yang Paling Jauh Untuk Rance Attack Nah Kepuntur Kebelakang Jadi Ngebuat Kita Ada Jarak Untuk Free Hit Musuh Jadi Kalo Tipe Pemilih Pemilih Kita Bisa Maka Skill Buat Memundur Musuh Skill Damage Biasa Lalu Skill Ikat Lagi Skill Ikat Kedua Itu Ini Membuat Musuh Kena Ikat Gak Bisa Larian Juga Lalu Ada Skill Legendary Ini Bakal Narik Musuh Kesekitaran Dia Lalu Musuh Bakal Kena Debuff Damage Increase Sama Resistance Status Itu 10% Lalu Untuk Skill Buff Biasa Buff Attack Normal Job Warrior Atau Grace Ward Nah Disini Ini Salah Satu Job Pemilih Yang Ada Buff Artinya Jadi Makanya Ini Job Biasa Hampir Enak Banget Kayak Hampir Party Itu Mesti Ada Lalu Untuk Buff Ini Buff Skill Biru Dia Jadi Hitungannya Masih Bisa Dibeli Jadi Masih Bisa Didapai Ini Nambahin Kita Sama Party Member Kita Itu Nambahin Damage Reduction Kalau Yang Ini Nambahin Damage Attack Basiknya Jadi Kita Hit Biasa Damage Kita Bakal Nambah Dua Skill Ini Skill Buff Party Bisa Dibilang Skill Yang Bener Bener OP Yang Dibutuhin Banget Dan Juga Ada Buff Beginian Naikin Status Kita 3 Menit Tapi Ini Kayak Naikin Mop Speed Lalu Angor Deven Reduction Dan Juga Basic Attack Kita Naik Ini Buff Bisa Dibilang Pada saat Kita Maka Buff Ini Kita Bakal Jarak Serang Kita Nambah Jauh Lalu Ditambah Lagi Juga Pada Saat Basic Attack Kita Bakal Dapat Tambahan Damage Jadi Ada Apalagi Tambahan Damage Entah Ada Kayak Damage Kayak Ada Pedang Jatuh Atau Apa Pokoknya Ada Pasif Kayak Gitu Ini Buff Ini Buff Juga Ini Enak Banget Lalu Buff Yang Ini Satu Buff Yang Bisa Dibilang OP Juga Dikan Akan Ini Naikin Status Dari Mulai Resist Lalu Healing Juga Naik Lalu Ada Abnormal Status Kaya Dibuff Itu Naik Juga Resist Nah Dan Ini Ada Skill Attack Dia Dimana Skill Bakal Ngigit Juga Dan Ini Area Stalk Area Skill Nah Kita Masuk Pasif 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 Lumayan Reset Juga Dikarenakan Yang Atas Gw Bahas Sama Gw Sword Pertama Tadi Yang Skill Atas Pasif Ini Juga Sama Incord Def Reduction Lalu Disini Ada Block Penetration Jadi Block Penetration Untuk Melawan Job Tipe Tanker Dimana Dia Kalau Yang Sword And Seal Ada Block Nah Ini Buat Ngejebol Block Jadi Untuk Yang Job Tipe Tank Ketemu 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 Spir Bakal Lumayan Engap Di Bantai Tapi Disini Ada Status Overhead Juga Dari Satu Hit Bakal Dapet Lalu Disini Nambahin Clash Mastery Nambahin Ingor Defense Reduction Basic Attack Nambah 2 Lalu HP Recovery Kalau Bawa Ini Pasif Biasa Yang Ada Di Semua Kelas Jadi Biasa Pada Saat Attack Biasa Musuh Bakal Dapat Additional Damage Ini Salah Satu Yang Paling Reset Juga Dimana Pada Saat Kita Hit Musuh Bakal Ada Chance Ketena Debuff Ngurangin Damage Reduction Nambahin Damage Reduction Min 10% Jadi Ini Ntar Kalau Di Awakening Juga Bakal Gila Minus Minus 30 Belum Tambah Awakening Nanti Itu Nambah Parah Banget Ya Nggak Nah Ini Bakal Dapat Additional Damage Pada Saat Ngehit Musuh Yang Terkena Debuff Ini Damage Tambahan Dan Ini Kayak Skill Aku Masih Belum Ngerti Sebenarnya Skill Status Nya Gimana Pokoknya Itu Kayak Slip Selama 7 Detik Lalu Bakal Dapat Ignor Damage Reduction Sama Weapon Damage Itu Naik Gitu Tapi Masih Belum Ngerti Maksudnya Itu Apa Skill Ini Skill Bakal Menjadi Skill Yang Oke Juga Dimana Ini Buat Party Juga Jadi Kita Bakal Ngebuat Lingkaran Dimana Musuh Kalo Sama Parti Yang Kita Dilingkaran Itu Bakal Dapat Damage Reduction Sama Debuff Reduction 10% 5% Jadi Jadi Bisa Dibilang Ini Job Warrior Sudah Support Dimana Support Enak Dari Buff Lalu Untuk Debuff Dia Juga Oke Lalu Diskill Inkat Nya Juga Ditambah Lagi Apa Namanya Tadi Dia Ada Buff Party Yang Pasif Oke Juga Jadi Bisa Dibilang Wah Ini Sudah Hampir Perfect Untuk Dibilang Dari Segi Kelas Pemili Ini Sudah Oke Lalu Awakening Sebenarnya Kayak Ya Biasa Saja Kayak Jauh Jauh Beda Dari Awakening Job Warrior Atau Yang Yang Ini Nambah Damage Total Lalu Ini Nambah Durasi Ikat Juga Satu Detik Satu Detik Ini Sudah 3 Detik Tambah Satu Detik 5 Detik Itu Parah Lalu Buff Yang Bisa Dibilang Lumayan Gila Banget Dimana Ini Buff Arti Ini Nambah Damage Redaction Jadi Nambah 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 2 Jadi Damage Redaction 6 Lalu Nambah Skill Damage Redaction 10 Lalu Kada Saat Udah Jadi Master Yang Ini Nambah Damage Redaction 5% Lalu Resist Status Itu Nambah Juga 5% Yang Op Artinya Lalu Ini Ini Juga Sama Ini Nambah Basic Damagenya 2 Jadi 6 Lalu Yang Bawah Ini Nambah Skill Damage 10 Lalu Sini Nambah Damage Output Nambah 5% Lalu Status More Increase Pada Sat Hit Pokoknya Status Hit Nambah 5% Kayak Akurasi Jadi Enak Banget Emang Dan Ini Yang Skill Buff Kita Bisa Hit Jarak Dia Udah Ada Tambahan Damagenya Juga Increase Range Itu Naik 10% Nanti Bisa Lalu Untuk Kita Hit Pada Saat Basic Attack Damagenya 25% Ini Aku Gatau General Tactical Hit Trigger Rang Damagenya Untuk Chance Keluar Additional Damagenya 25% Ini Tambah Ini Ditambah Harus Lalu Ini Blok Penetration Ditambah 5% 3% 4% 5% Jadi Sekitar Run 9 12 17% Lalu Status Overheat Dan lain Oke Banget Juga Untuk Pasif Lalu Ini Untuk Skill Pasif Pada Satu Hit Damagenya Nambah 5% 10% 15% Ini Yang Resenya Ini Yang Resenya Ini Sudah Tambah 9 Damage Redaction 6% 12% 15% Total Sudah Berapa 9% 12% 21% 21% 15% 36% 36% 30% Hampir 60% Lebih Damagenya Damagenya Tambahannya Makanya Ini Untuk Tipe-tipe Solo Kalau Skill ini Sudah Gede Wah Enak Banget Hit Monsternya Jadi Ini Emang Kelas Yang Bener-bener Enak Banget Untuk Solo Juga Untuk Partian Apalagi Untuk Ngejar Orang PvP Jangan Ditanya Lagi Ini Udah Enak Banget Ini Kelas Dan Juga Skill lain Yang Biasa Yang 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 Nambah Damage Padahal Pada Saat Kita Hit Itu Yang Dinaik Lalu Yang Ini Untuk Lalu Cooldown Juga Lalu Nambah Damage Juga Kalau Skill Ungunya Kayak Rada Hampir Gak Begitu Ada Yang Wow Banget Kecuali Skill Legend Yang Bawah Bawah Yang Yang Atas Kayak Gak Begitu Banyak Skill Yang Terlalu Wow Malahan Skill Skill Birunya Itu Banyak Yang Bagus Kadang Kadang Jadi Kalau Ini Job Mungkin Salah Satu Job Yang Pusaran Untuk F2P Juga Nanti Jadi Ini Salah Satu Masuk Di List Kalau Yang Job Yang Masuk Kelas 3 Ini Biasa Nambah Damage Lalu Untuk Redaction Tactical Jadi Ada Tambahan Redaction Damage Untuk Skill Di Musuh Jadi Emang Niklas Lebih Ke Tipe Debuff Oke Oke Ini Ini Juga Increase Damage Resisten Lalu Damage Redaction Tambah Juga Coskey Legend Jangan Tanya Ini Apply Sampai Ke Berapa Orang Lebih Banyak Reduce Cooldown Diturun 6 Detik Berapa 26 Diturun 6 Detik Jadi Sekitar 20 Detik Lalu Ada Tambah Tambah Untuk Debuff Ditambah 5% Kalau Udah Mentok Itu Ini Basic Attack Jadi Untuk Smoke Clash Ada Untuk Job 4 Susah Banget Untuk Masuk Job 3 Sudah Syukur Job 4 Sudah Hampir Mustahil Kalau Untuk Kita Player Yang Standaran Dikanakan Untuk Crafting Job 4 Itu Mahal Banget Ini Durasinya Dinaik Jadi 3 Detik 4 Detik 5 Detik Ditambah Ini OP Ini OP Ini Bo Parti Juga Ada Circle Ini Kalau Durasi Dinaik Cooldorn Segitu Ini The Best Hampir Jadi Buff Permanent Lalu Ini Skill Damage Kayak Biasa Kalau Kira Mungkin Itu Wajah Yang Review Dari Kedua Kelas Ini Jadi Untuk Sedikit Rangkuman Kalau Tipe Gridsword Lebih Untuk Solo Player Enak Banget Maka Gridsword Ditambah Dia Punya Dibuff Lebih Buff Untuk Pada Satu Solo Hunting Itu Enak Kita Kill Musuh Kita Dapat Tambahan Movespeed Lalu Pada Saat Kita Stun Tambahan Damage Dan Ini Job Tipe Job Stuner Gila Stun Itu Nggak Ngotak Aja Bener Bener Nggak Ngotak Stun Itu Banyak Banget Dan Satu Klas Yang Bisa Dibilang Balance Untuk PVE Sama PVP Lalu Untuk Dari Segi Spear Sebenernya Lebih Rekomondi Apalagi Kalau Seandainya Free Player Lebih Rekomondi Karena Skill Dari Hit Itu Apa Namanya Kayak Jauh Ranginya Untuk Pemilih Lalu Dia Ada Baw Party Udah Pasti Dibawa Bawa Kepartian Dibutuhin Banget Lalu Skill Skill Core Dia Rata-rata Itu Skill Biru Itu Dimana Yang Masih Bisa Kita Gapain Kalau Warrior Juga Rata-rata Masih Skill Biru Juga Jadi Emang Karena Skill Skill Masih Dibiru Itu Masih Bisa Dibilang Kayak Enak Masih Masih Di Untuk Rana Free Player Masih Oke Oke Masih Belum Tahu Nanti Kedepannya Gimana Oke Guys Mungkin Itu Aja Makasih Banyak Semuanya Nonton Kita Ketemu Lagi Ntar Next Video Bye Bye